Hasil lengkap, babak semifinal Malaysia International Challenge 2024, hari Sabtu, 21 September. Di semifinal ganda campuran, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Bobby Setiabudi, melatih Daefa Oktavianti, dengan skor 25-23 dan 21-15, dalam durasi 38 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Lau Yisheng, Yaprui Chen, dengan skor 21-14 dan 21-18, dalam durasi 33 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, akan melawan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Adnan Indah. Di semifinal tunggal putri, Ruzana, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, dengan skor 18-21, 21-11, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 24 menit. Di semifinal lainnya, Chiara Marfella Handoyo, harus kalah dari pemain Jepang, Riko Gunji, dengan skor 19-21 dan 17-21, dalam durasi 52 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Riko Gunji, akan melawan, Ruzana. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putra, Minoru Koga, berhasil menang atas pemain Malaysia, Yojin Ewe, dengan skor 21-13, dan 21-19. Dan Riko Hatano, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Soleh Aydil, dengan skor 21-16, 20-22, dan 21-11. Dengan demikian, di babak final tunggal putra, terjadi All Japan Finals, yang mempertemukan, Minoru Koga, dengan Riku Hatano. Rekor pertemuan, 1-1. Di semifinal ganda putra, Lim Dejian, Wong Tin Chi, berhasil menang atas wakil Jepang, Kazuki Shibata, Naoki Yamada, dengan skor 21-13, dan 21-11. Dan Solomon Junior Padis, Julius Villabrile, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Naoya Kawashima, Kota Ogawa, dengan skor 23-21, dan 21-9. Di babak final ganda putra, Lim Dejian, Wong Tin Chi, akan melawan, Solomon Junior Padis, Julius Villabrile. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda putri, Narushinoya, Naoya Makita, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Enki Shuan, Yaprui Chen, dengan skor, 21-11, dan 21-13. Dan Hinata Suzuki, An Uesugi, berhasil menang atas sesama wakil Jepang, Maki Uchiyama, Sukiko Yasaki, dengan skor, 21-16, dan 21-17. Dengan demikian, terjadi All Japan Finals, di sektor ganda putri, di mana, Narushinoya, Naoya Makita, akan melawan, Hinata Suzuki, An Uesugi. Rekor pertemuan, 0-0.